Seorang progresor lohan Itu paling saya suka Dan ini cakep sekali nih guys Yang di belakang ini, ini adalah Ikan disekatan Tapi ikannya Yang belakang umveno itu juga Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis guys Oke, aku hitung ya Satu, dua, tiga Kok belum di subscribe guys Ayo, segera di subscribe Kita lanjut ke videonya Enjoy Nah, yang di bawah ini ada apa nih om? Ini sama juga omveno Ini KRL juga Saya ambil KRL dari om Anang Itu Cencu Cencu Ini kalau orang bilang Cepot omveno Ya, mutasi bisa jadi GB Jadi golden base nih guys KRL GB ini susah Susah Karena dari mutasi KRL ini Sebagian Jadi GB-nya ini gak banyak Oke Saya ambil kemarin kok Ya Mungkin cocok dengan air saya Oke Karena tidak hanya ini Yang belakang omveno Ini juga KRLnya itu gosong-gosong Nah ini guys Kalian bisa lihat nih Di sekatan seperti ini nih Ini awalnya lohan Cencu KRL ya om ya Ya Tetapi mutasi jadi GB nih guys Dan ini cakep sekali ya Nanti kalian bisa lihat sendiri nih Untuk golden base KRL series Yang diproges omveno Nah, di sebelahnya ada apa nih om? Ini Camva F2 Camva F2 Cuma kemarin ya Ya, telan Ini kemarin cakep sekali Dan ini kebetulan drop ya om ya? Ya, kemarin saya Unggul pakai perot Ya Saya berangkat ke kantor Lupa mencabut Oh, jadinya drop ya Tapi ada kok video pas dia perform nih guys Nah, sebelahnya apa nih om? Ya Ini KRL lagi Ini dari 3 cm Ya, sampai saat ini Saya rawat benar-benar Ya Jenung keluar Marking Marking, mudi arah Warna umannya Oke, mantap sekali nih guys Oke, yang sebelahnya apa nih om? Ini yang gede Ini dari serian JKL JKL series nih kan? Jenju JKL series Ini saya berharap bisa mutasi GB Ini kayaknya udah kejala mau mutasi GB Warna-warnanya udah mulai kelihatan ya Nah, yang di belakangnya om tunjuknya ini apa nih? Ya, ini kos-kosan ini om Kos-kosan nih guys Ini yang saya bilang tadi nih Ikan disekatan Tapi ikannya mateng-mateng nih guys Ada GB, ada cenju juga Ya, ini KRL Oh, ini kan KRL Yang kecil saya ambil Ini Ini Vla juga Ini satu pet juga sama Vla Ya, udah selesai Mutasinya Mutasinya Nanti ke depannya Mulai naik ke Singleton Oke, nah ini teman-teman Jadi Kunci kesuksesan dalam memprogres lohan ya om ya Ya, walaupun ikan ini disekatan Tapi dia bisa maksimal Nah, om Junjun ini kalau boleh tahu Mulai merawat ikan lohan itu dari size berapa Terus prosesnya seperti apa Mungkin disini bisa diceritakan ke teman-teman Begini om Beno Saya orangnya suka tantangan Ya Beli mungkin jadi Buat main ke kontes bisa Tapi Saya suka tantangan Saya suka pelihara dari kecil Dari burayak 2 cm 3 cm Itu Saya ambil Saya tertarik untuk bikin ikan ini bagaimana caranya bisa menjadi Bagus dan nantinya bisa untuk kontes Nah, dari burayak itu juga mungkin ini Dipilih dari genetik atau indukan yang bagus atau yang sudah mempunyai nama di arena juga ya om ya Tentu ya Betul Saya pasti lihat dari genetiknya juga Karena kita pelihara memakan waktu Uang juga untuk rawat haliannya itu Karena ikan ini juga untuk perawatan memang membutuhkan banyak uangnya Karena kalau kita tidak tahu dari genetik ikan dari indukannya Nanti besarnya juga tidak maksimal Artinya sia-sia juga ya om ya Betul Jadi itu yang harus digarisbawahi buat teman-teman pemula nih khususnya Jadi bila beli ikan itu kita harus tahu genetiknya terlebih dahulu Kita harus tahu indukannya seperti apa Agar nantinya tidak terjadi istilahnya yang katanya sia-sia Karena dalam progres sendiri kita butuh perawatan Kita butuh makanan, uang dan lain segalanya ya om ya Itu pengeluarannya cukup besar Untuk memaksimalkan semua itu Artinya memang disini harus benar-benar dalam memilih burayakan ikan lohan Oke untuk selanjutnya nih om Junjun Mengenai perawatan dan pemberian pakan Nah diversinya om Junjun nih dalam memprogresikan lohan Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Khususnya teman-teman pemula nih Bagaimana perawatan dan pemberian pakan di ikan lohan progresinya om Junjun Begini om Beno Untuk perawatan, pemberian makan itu memang setiap orang beda-beda Tinggal kita mau larinya kemana Kalau untuk ke kontes itu memang beda sekali dengan untuk harian Kalau harian katakanlah itu cuma pakai pelet Atau mungkin kalau bosan kasih cacing beku, cabai ya Tapi kalau untuk kita mau bikin ikan ini benar-benar Larinya nanti ke kontes atau tidak ke kontes pun juga penikmat ya Itu hasilnya bisa bagus Itu memang faktor untuk makanan itu bagi saya sendiri faktor utama Saya sendiri itu dominan untuk rawat ikan lohan itu Harian saya tetap kuncinya satu yaitu udang Walaupun biayanya tinggi besar Tapi kepuasan di ikan ini akan mengeluarkan segalanya Seperti jenong juga pasti akan naik Warna naik Warna naik Mutiara juga naik Badannya juga beda Kalau cacing beku saya untuk selingan setiap malam biasanya Kalau pelet ya sekali tempo untuk camilan lah ibaratnya Jadi memang di progresnya Om Junjun ini udang itu menjadi faktor utama penentu kesusahan dalam memprogresikan lohan ya Om ya Betul Om Beno Nah selain makanan apa yang menjadi faktor penting dalam ikan lohan itu menjadi maksimal perform seperti itu Itu kalau bagi saya itu kuncinya di air Di air Omong-omong soal air nih Disini menggunakan air apa nih Om kalau boleh tahu Itu saya air pakai air pump Menggunakan air pump Ya dari kran itu saya nyalain tanpa ada tandon Tanpa didiamkan satu dua malam gak Saya langsung bukakan Masuk ke seng langsung Tanpa penyaringan tanpa diindapkan dulu Tanpa apa diindapkan Cuma saya memang tambahin dengan mineral Om Om Beno Ya pakai mineral Kebetulan mineral ini saya dapat juga dari Dari teman senior lohan juga juga Pak Klik Oh pakai KGB Ya Artinya disini airnya menggunakan air kran Air kran langsung Om Beno Tetapi dicampurin dengan KGB Atau mineral itu tadi ya Untuk menetrakan pH nya ya Om ya Betul Kalau teman-teman lihat Ini ikannya matang-matang teman-teman Di sekatan pun itu ikannya bisa kalian lihat Ikannya matang-matang ya Om ya Betul Apalagi yang di pojokan ini Ini sekapan kecil dengan teman-teman Tapi ikannya Jangan salah Mutiaranya oke Bodinya oke Dan yang pastinya mentahnya juga oke ya Om ya Ya oke semuanya Om Beno Padahal tempatnya hanya di sekatan Nah itulah kuncinya di air ya Om ya Satu di air Oke Kedua untuk faktor makanan juga Makanannya dimaksimalkan Betul Oke teman-teman itulah tadi Sedikit ulasan mengenai progresan ikan lohan Om Junjun Nah mungkin itu ya Om ya Ya Dari Om Junjun ada yang mau disampaikan lagi gak nih Om? Ada Ya dalam perawatan ikan lohan itu kalau menurut versi saya ya Om Beno itu Tiga hal kuncinya Yang pertama kita suka dulu Oke Kita rawat dengan penukasi sayang lah Ya Itu pasti hasilnya juga tidak mengecewakan kita Kunci yang kedua kita harus tahu genetik si ikan ini dari indukannya seperti apa Karena yang saya tadi sampaikan kalau asal kita beli murah mungkin 50-100 tetapi genetiknya gak jelas kita rawat sampai 3 bulan 6 bulan hasilnya juga sia-sia juga Dan yang kunci ketiga ini yang paling penting dari saya itu untuk menjaga air Menjaga air supaya ikan ini tidak mudah terserang penyakit Kita udah rawat dari kecil hasilnya bagus tiba-tiba airnya kotor jelek kena penyakit mati sia-sia Ya selain dari faktor air faktor makan itu juga sangat perlu yang pengalaman saya lebih titik beratnya ke udang gitu Itu Om Beno yang bisa saya tambahkan Ya itu yang disampaikan oleh Om Junjun Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi motivasi buat kalian dalam merawat ikan lohan Dan tentunya ambil yang baik dari apa yang kami sampaikan yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Saya kira itu ya Om ya Kita coba sampai disini Kita lanjut di next video Jadi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Oke kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenung dari Yubca Bye bye Bye